Kenapa makam para wadidullah itu selalu di atas bukit atau gunung? Katanya itu... Sebenarnya adalah putra dari bahagian penuh. Inilah makam beliau. Duh Rahman Anggul. Kita pelan-pelan merasa. Intro Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama KSU Pondai Indah Oficial. Sudah sampai ke Desa Jegulo, Camatan Soko, Kabupaten Tumpan. Kita mau berjiara makam ke siapa mas? Makam siapa? Mbak Nanggul. Mbak Abdurrahman. Mbak Nanggul. Nanti makamnya naik ke atas sana, pemirsa. Untuk cerita sejarah, nanti kita akan meminta ceritanya kepada juruguguginya. Oke, pemirsa, ikuti saya terus. Masih selalu berkolaborasi bersama beliau-nya. KSU Pondai Indah Oficial. Dalam cerita-cerita religi dan jejak sejarah di Harian Tahu Agus Channel. Monggo, pemirsa. Sekarang kita naik tangga. Pendaki gunung. Ternyata banyak ya, Mas Januar. Makam-makam para wali Allah itu ternyata di atas bukit atau gunung ya? Betul. Karena menurut dari cerita yang pernah kita dapatkan, kenapa makam para wali Allah itu selalu di atas bukit atau gunung? Katanya itu memang menunjukkan kederajatan beliau gitu ya. Ini di makamnya Mbak Nanggul, Jekulo, Soko, Kabupaten Tuban. Capek. Bisnaib tangga. Jadi inilah makam beliau, Tuh Rahman Nanggul. Nah, pelan-pelan pemirsa. Jadi di sini juga, sebelah sini ada tempat bagaran dupa. Ini bekasnya ada, Mas Januar. Kita bertawasul dulu, nanti kita tadi sudah izin sama jurukun. Insya Allah nanti beliau akan bercerita tentang sejarahnya. Siapa sebenarnya? Berapa nanya? Oke, kita berjiarah dulu. Kita bertawasul. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah selesai pergi arah makam, yaitu di makamnya Mbak Abdul Rahman Nanggul. Ini desanya mana, Bapak? Desa Dukun Delingu, Desa Jukuloh. Dusun Delingu, Desa Jukuloh. Delingu. Delingu, ya? Kecamatan Soko. Soko, Kabupaten Tupan. Saat ini saya sudah bersama beliau, yaitu Bapak Sayrozi. Ya betul, Bapak Nih. Selaku jurukunci, makamnya Mbak Abdul Rahman Nanggul. Bapak Sayrozi Ngapumten, bisa diceritakan sedikit cerita sejarah tentang beliau-nya. Dan apakah ada hubungannya beliau-nya ini dengan Mbak Abdul Rahim bin Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur Allah. Terima kasih atas ketatangan saudara kita dari Lamongan. Lamongan. Dan syukur siang, syukur Allah. Bapak Sayrozi Ngapumten Ing. Bapan Pangkingan Wangkom beliau-nya Mbak Pangeran Bengkuloyok atau yang terkenal bernamakan Mbak Nanggul. Beliau-nya adalah putra dari Mbak Pangeran Bengkuloyok. Pangeran Bengkuloyok putra dari Mbak Pangeran Bengkuloyok. Sultan Hadiwijaya Joko Tinggiok. Bapak Pangeran Bengkuloyok juga mengembandawuh dari Ramwalipun, Mbak Pangeran Bengkuloyok untuk meneruskan demi dakwah. Islam meneruskan perjuangannya perwari. Beliau disini berkisah tahun 1600. Berarti di akhir Wali Songo itu ya? Iya, di akhir Wali Songo. Dan beliau juga disertai berserta kewarga dari sahabat dan saudaranya. Termasuk Mbak Pangeran Bengkuloyok yang ada di Desa Karangkali, Desa Mentoro, Jaman Tasoko. dan juga termasuk Mbak Abdul Jabar juga. Mbak Abdul Jabar dengan Aling Asmo, Mbak Pangeran Singwabidu, Adla Abdul Jabir. Dan juga Mbak Pangeran Peringgul Kusumo, yang makamnya Dingelagah Siwala. Dan juga Mbak Pangeran Kerti Yudho. Dan juga Mbak Pangeran Ratu Ayo. Kemudian yang Mbak Pangeran Kerti Yudho, makamnya Pangeran Ratu Ayo pun di Desa Sundulan, Kecaman Tasoko, Kapan Jepan. Karena disini sudah familiar, Mbak Nanggu sudah familiar. Karena ada orang pada zaman beliau-nya, banyak orang yang datang kesini untuk minta didoakan. Minta didoakan apa hajatnya supaya bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Pada zaman beliau-nya, banyak yang datang kesini. Dan hajatnya Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah SWT. Sampai beliau-nya diberi gelar Mbak Nanggul. Mbak Nanggul. Artinya bisa menanggul lagi segalanya. Bisa menanggul semua masalah. Baik lahir maupun banteng. Baik itu di kalangan dunia-dunia lain. Dan Mbak Nanggul disini, ini kan tempatnya di Duku Henteringu, Desa Jiguro. Disini juga banyak-banyak. Patilasan beliau-nya. Maksudnya terkenal disini, yang terkenal karomahnya adalah air. Atau Ma'ul Hayya. Atau bisa dikatakan sumur karomah. Atau sumur sedang balang. Yang ada di bawah itu. Yang ada di tempatnya, ada di bawah. Yang untuk pengobatan, baik itu sakit, sakit medis atau non-medis. Secara lahir atau badin. Itu karomahnya beliau sampai sekarang. Dan Patilasan semua juga masih ada semua. Itulah sedikit yang saya sampaikan. Karena beliau juga disini itu mengembandawuh. Setelah Patilasan Maduru itu, beliunya pertama itu di Solo, di Kartos Solo, kemudian di Madiun, kemudian di Madura. Kalau di Madura, disana itu Astana Tinggi. Astana Tinggi, di Sumenep. Iya, Sumenep. Kemudian dia kembali lagi ke arah barat. Dan dia sampai disini, istirahat disini. Karena disini mungkin dia karena wali Allah. Pada zaman belinya tidak tahu kalau bahwa disini itu ada Ma'ul Khaya. Makanya belinya yang membuka sumur yang dikatakan Ma'ul Khaya atau Sumer Karawah. Sumer Karawah. Sumer Karawah itu. Kemudian itu sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang yang sekarang bisa tahu leluh-leluh kita bahwa perjuangannya belinya luar biasa. kalau zaman sekarang tidak ada apa-apanya. Betul sekali, Pak. Masuk leluhur kita sebagai orang yang sekarang bisa tahu. Bisa tahu leluhur-leluhur kita semua. Itu perlu kita uri-uri atau perlu kita pahami karena sekarang itu banyak model-model yang baru. Karena itu mengelukkan sejarah, membelokkan sejarah, dan sebagainya. Kita harus jaga, Pak. Kita jaga, makanya itu. Demikian lestari yang kita semua, itulah perjuangannya pada leluhur kita. Siap. Jangan sampai kita itu kena ombak atau kena mungkin istilahnya itu kelompok-kelompok yang sengaja itu membuat atau membelokkan sejarah. Banyak kita anak cucuk kita bisa tahu. Mungkin sekian dari saya, barangkali mungkin untuk lebih luas, lebih jelasnya atau mungkin lebih detail, mungkin kapan-kapan bisa datang. Oke, siap. Barangkali mungkin dari awal sama saya di sini, sama data ke sini, saya alhamdulillah di sini. Barangkali pada perkataan saya yang pernah berkenaan dengan semua, saya mohon maaf yang saya bersih-bersih-bersihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemirsa sangat gamblang, jelas dari silsilah beliunya yaitu Mbak Abdurrahman Nanggul. Terusnya, Bapak Nge. Dan beliau, insya Allah, kalau tidak salah saudara diri harus apa dengan dengan Mbak Abdurrahman Mbak Abdurrahman Beranggota nih. Dari beberapa tempat religi yang saya jelajahi, pemirsa, di daerah Tuban ini terutama daerah selatan kebanyakan semuanya adalah keturunan pajang. Nah, itulah apa yang disampaikan beliunya. Satu, kita harus menjaga makam-makam para leluhur kita. Pada dasarnya prinsip saya adalah tanpa leluhur siapa kita. Tidak ada leluhur saya yakin tidak akan ada kita. Rahayu Sagung Dumati. Ngapunten Bapak saya hanya meneruskan sebagai tongkat estafik dari ibu saya. Ngapunten kanjeng ibu adalah Abdi Anon-Anon Keraton Kartos Surah Diningrat dengan bergelar Nyimas Tumenggung Ranu Wijayanti. Saya sebagai putra wayah wajib untuk meneruskan perjuangan beliau. Kalau di Jogja sudah tahu semua. Di Jogja sudah tahu, sudah paham. Bahwa beliau kemarin juga ada kemarin juga ada kemarin juga ada keputusan dari Keraton Jogja yang datang di sini. Untuk mencari keluarga baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal yang ada kaitannya dengan kerjaan Jogja atau Solo. Karena pada dasarnya saya bersama saudara pas perintah dari ibu saya harus mengumpulkan tulang yang patah. Itu saudara-saudara atau leluhur-leluhur saya yang sudah hilang. Insya Allah dengan jalan satu persatu dari tempat penjirahan Insya Allah akan ketemu. Terima kasih. Yastu Abiduwa. Oke, pemirsa semuanya. Terima kasih yang selalu ngikuti perjalanan saya. Dari sekian banyak ratusan video yang sudah saya tayangkan untuk berjejak sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah lupa dengan sejarah leluhur di masa lalu. Terima kasih. Salam Jasmera. Terima kasih. Simak terus perjalanan saya baik di konten religi maupun konten sejarah masih bersama saya di Hari Anto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.